Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah maba'adu Teman-teman ada obrolan sedikit ringan tapi berat Tentang Islam kejawin Islam dan kejawin Yang benar apakah Islam kejawin atau Islam dan kejawin Dulu saya punya seorang dosen Yang bernama Profesor Bambang Pranow Yang kuliah di Australia Banyak cerita tentang perihal Islam kejawin Saya teringat kemudian dengan seorang tokoh barat Saya tidak tahu apakah masih hidup, barangkali masih hidup Yaitu Clifford Geert Antropolog barat yang bercerita tentang Jawa Dia berasarkan metodologi keilmuan yang dia punya Dan itu sangat otoritatif tentunya dengan keilmuan dia Clifford ini Clifford Geert mencoba membagi Menemukan pembagian Jawa menjadi Islam priyai, Islam abangan, Islam santri Atau kata Islamnya dibuang Jawa abangan, Jawa priyai, Jawa santri Pembagian ini sebelumnya belum ada Meskipun secara strata dan prakteknya memang ada Hal ini kemudian dibantah oleh Prof. Bambang Pranowo Karena dia seorang ilmuwan, profesor Dia mempunyai kapabilitas yang cukup Untuk berdialog dalam dunia ilmiah Dengan si Clifford Geert tadi Dan beliau membantah Pembagian tadi Pembedaan antara Abangan Santri Dan priyai Ini yang saya ingat Allah yarham semoga Allah merahmati Prof. Bambang Pranowo Itu penelitian beliau Maka beliau menulis kitab Buku Islam Jawa Atau Islam Orang Jawa jadi teroris Ini menarik silahkan dibaca buku-bukunya Namun Padangan saya sedikit memperkuat Bambang Pranowo Prof. Bambang Pranowo Dulu waktu 2005, 2006, 2007 Kita pernah membaca beberapa serat-serat Jawa Serat Hidat Jati Dan beberapa buku-buku Jawa yang Masih kuno Karena saya pernah mendapatkan mata kuliah Filsafat Jawa Dan belajar Hana Caraka Meskipun sudah kabur Kamus-kamusnya dalam pikiran kita Kita menemukan apa? Di serat hidat jati Yang ditulis oleh Rangga Warsita Seorang sekretaris di Kraton Beliau Merekspos tentang akidah Yang harus dipunyai oleh calon pemimpin Atau calon priai Atau anak keturunan priai Di Kraton Mengagetkan sekali Ternyata beliau menjelaskan tentang sifat 20 Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang diakini Oleh kiai-kiai di pesantren Yang dipakai oleh para santri Dan yang paling ajib sekali adalah Beliau menjelaskan tentang spiritual Yang dianud oleh Para priai ini Yang kemudian disebut kejawen itu Tidak jauh berbeda Dengan ajaran Wali Songo Bahkan wali disana Ada 10 Yang kesepuluhnya adalah Syekh Siti Jenar Teman-teman yang melakukan Allah Fenomenal apakah ini Ini fenomenal menunjukkan bahwa Perbedaan Islam santri dengan kiai Itu cuma perbedaan dalam bahasa Santri nulisnya dengan Pagon Aksara Arab Tapi bahasa Jawa Sedangkan Priai nulisnya dalam Aksara Hanacaraka Tulisannya Jawa Jawa yang Barangkali disebut Kromu Yang lebih tinggi lagi Saya tidak tahu istilahnya apa Silahkan teman-teman Yang dari Jawa Membantu pengistilahannya Dan bahasanya Sama-sama tinggi Ketika 2011 Saya Penemani sahabat saya Dari Timur Tengah Meneliti Tentang manuskrip-manuskrip Yang ada di Kasunanan Yang ada di Jawa Tengah Di Solo Kita kaget Cerita Krishna Cerita tentang Dewa-dewa Hindu Diislamikan oleh Para pengikut Sunan-sunan itu Dan dijadikan seni Yang ditampilkan Di keraton-keraton Dengan Memulai syahadat Bismillah Dengan istilah Yang sudah Dijawakan Apa yang menarik Ditulisnya Dalam Aksara Pegon Yang tadinya Kita lihat Sebelumnya ditulis Dalam Aksara Hanacaraka Sekarang ditulis Dalam Aksara Pegon Cerita Krishna Cerita Sinta Cerita-cerita Tentang Hanuman Semuanya ditulis Dalam Aksara Arap Tapi bahasa Jawa yang Tinggi Maka dulu Tidak ada Perbedaan Ini hanya Perbedaan Budaya 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 mereka Berbeda Budaya Sarungan Ala santri Berbeda Sarungannya Dengan Ala priyai Mungkin Karena sarungnya Priyai Lebih berkelas Tapi Kalau santri Ya ala kadarnya Terongnya Santri Terong asli Terongnya priyai Ada tulangnya Yaitu ikan Maka teman-teman Yang melekan Allah Hemat saya Aslinya Antara Islam dan kejauhan Adalah satu kesatuan Yang sudah lama Bergerak Dan berjalan Bersama Sampai kemudian Orang-orang Barat Datang menjajah kita Lalu Memecah belah kita Dan ditambah Dengan penelitian-penelitian Yang ada belakangan Mengamini itu Sehingga kita Mengatakan Oh iya Islam beda dan kejauhan Padahal Islam kejauhan Islam santri Asalnya sama Urufnya penampilan Yang berbeda Mari Berbaik sangka Semoga Kita Bersatu Selama-lamanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.